Ibu mukanya udah siap-siap bertanya nih kayaknya, boleh saya kasih pertanyaan ya Bapak Ustadz? Oh silahkan, silahkan. Saya kasih kesempatan mereka bertanya ya. Mungkin disini Ibu-Ibu ada yang mau bertanya nggak Bu? Nah ini kayaknya saya lihat nih ada yang cantik luar biasa nih udah pake barem-barem ya tuh. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Izan. Ya Allah cantik luar biasa. Ibu mau nanya apa mungkin sama Bapak Ustadz disini? Boleh berdiri Ibu? Terima kasih Bang Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Elis dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sukamumi. Saya mau bertanya. Namanya Bu Elis ya? Elis udah kenal saya udah Pak Bu Elis ya. Baru kenalan Pak Ustadz? Udah kenal. Kapan kenal? Barusan. Oh iya iya iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Ini kan sekarang anak-anak ya Manow ya Pak Ustadz. Anak-anak saya itu suka main gadget, main HP. Terus kalau saya suruh sholat itu susah sekali Pak Ustadz. Pulang sekolah masuk kamar. Terus aja main itu main HP Pak Ustadz. Waktu duhur, waktu asar, saya harus tegur selalu Pak Ustadz. Padahal saya sudah ngajarin loh Bang Isan. Saya sama suami saya selalu mencontohi anak saya itu. Tapi tetap Pak Ustadz, saya suka kesel, suka nangis, saya suka menjerit. Saya menjerit ke Allah, ya Allah. Gimana itu menjeritnya? Ya Allah, gimana? Karena saya pengen punya anak yang soleh Pak Ustadz. Anak saya kan cowok Pak Ustadz, tiga. Oh wow, rajin ya. Eh rajin ya. Yang pertama 17 tahun kelas 2 SMA Bang Isan. Aduh kan saya berat ya tugas orang-orang tua Pak Ustadz. Apalagi kan usianya, usia remaja itu 17 tahun. Kan tanggung jawab saya berat sekali kalau anak laki-laki itu ya. Gimana ya Pak Ustadz, caranya biar anak saya kalau disuruh sholat cepat itu gitu Pak Ustadz. Menurut kepada saya. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Oke, terima kasih tepuk tangannya dulu dong buat Ibu Elis. Gimana tuh Pak Ustadz tanggepannya Pak Ustadz? Subhanallah pertanyaannya luar biasa ya. Kalau ada pepatah mengatakan Bapak kalong anak kampret, ya gak bu? Bapaknya nyolong anaknya nyopet. Artinya apa? Kalau orang tua seneng haji mudah-mudahan anaknya seneng haji. Kalau misalkan Bapaknya seneng main HP berarti anaknya main HP. Makanya itu tadi bilang, Bapak kalong anak kampret, Bapaknya nyolong anaknya nyopet. Kalau ibunya seneng haji, itu insya Allah anaknya seneng haji. Dari mana kita mulai? Kata Nabi Ibda bin Nafsi mulai dari diri kita. Nah, kalau diri kita nyontohin main digit begitu HP begitu, kalau anaknya niru jangan diome. Sebenarnya gampang cara memberikan pengertian terhadap anak. Ketika SD dengan SCP kan gak sama ngajarinya ya Bu, ya? Betul. Kalau SD masih dibisa, jangan begitu, masih bisa. Kalau S? SD. SD. Waktu saya dulu di Madurasa, Bu. Waktu saya sekolah di Madurasa tuh. Madurasa, Bu. Mulut-mulut saya gak apa-apa ya Bu ya? Ya Allah, waktu di sekolah di Madurasa, Bu. Saya di... Madura? Madurasa. Oke. Iya, 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 kira-kira begitu. Madurasa apa Madrasa? Nah, iya, kira-kira begitu Kang Ishan. Ini kelihatannya Bang Ishan sewotannya Maya. Oke, oke. Pertama, ketika masih SD, waktu Ibtidaiyah, itu dari tingkatan pertama, itu mestinya ditekan. Ketika SMP, udah agak pendekatan. Ketika SMA, kan bisa bedain antara seneng dengan cowok, dengan cewek. Nah, kalau yang sudah seneng sama cewek, walaupun gak laku-laku ya. Makasih, Pak Ustadz. Nah, kan artinya harus, apa, tidak bisa kayak seperti kita mengajari pada waktu DS, SD. Harus begini Mas, harus begini Mbak, harus begini Neng, harus begini Pak. Gak bisa begitu, kalau sudah semeah, ya kan? SMA. Ya, kira-kira begitu dah. Ya Allah. Gak bisa ngomong langsung seperti, jangan main digit begitu. Gak bisa begitu, gitu kan? Jadi, apa yang perlu? Waya'adlimul kitab pertama, ajarkan Quran dulu. Ajarkan Al-Qur. Al-Qur'an. Nah, kalau sudah seperti itu deketin, siapa anak yang deket dengan orang tua? Kan begitu kan? Pelan-pelan dulu. Kalau misalkan Mas, nanti kalau bodoh. Kayak seperti Mak, gimana masa depan kalian? Kan begitu kan? Itu. Karena dunia pakai ilmu, akhirat juga harus pakai ilmu. Pakai ilmu. Kedua-duanya, dunia dan akhirat harus pakai ilmu. Kalau bintang tamu, kita menginginkan akhirat keduanya, dunia dan akhirat harus pakai ilmu. Nah, kalau gak punya ilmu, kasih. Gak bisa, bapak-bapak. Gitu, Bu. Gitu, Bu. Sudah jelas, Bu? Pendekatan dulu ya, Bu. Jangan seperti kayak waktu di Mad. Durasa. Durasa, iya. Itu artinya Ibu harus lebih mendekatkan diri dengan anak Ibu. Cakep ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Sama-sama, Ibu. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Bang Isan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya cara ngomongnya kayak itu ya, lomba model zaman dulunya. Luar biasa. Itu masih terengang waktu lagi juara di TK. Alhamdulillah, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah disampaikan sama Ustadz Munawir bisa bermanfaat ya, Bu. Buat kita semua hari ini ya. Yang pasti yang saya tahu itu adalah doanya orang tua itu, ridonya orang tua itu adalah ridonya Allah. Dan juga marahnya orang tua itu adalah murkanya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Ustadz Munawir hari ini bermanfaat buat semua ibu-ibu yang ada di studio. Dan juga buat pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap saksikan kita besok di Membuka Hari. InsyaAllah. Buka.